Jadi, di video ini kita akan buktikan apakah undervolt RTX 2060 itu sebegitunya bagus? Terus, gimana performanya? Apakah bisa lebih hemat listrik? Langsung aja, let's check it! Jadi, yang sama gue ada RTX 2060 6GB GDDR6 Dual dari Asus ya Kalian juga yang punya RTX 2060 bisa jadikan ini rujukan Apakah kalian mesti undervolt atau enggak? Gak usah banyak bahasa bahasih, kita langsung tes Ya, diri pengetesan kita memakai Core i5 Gen 11 ya 11400 dengan motherboard B560M Kalian lengkapnya bisa lihat di sini Nah, untuk metode undervolting dari RTX 2060 Gue menggunakan 4 kali tes Dengan metode yang berbeda-beda Yang pertama, stock speed Gak ada yang diganti-ganti settingannya Yang kedua, gue kasih nama undervolt drag kiri Dimana kalian itu drag mentok kiri Slider power limit dan temperatur limit Di MSI afterburner Cara undervolt ini adalah cara yang termudah Yang bisa kalian lakukan tanpa mikir Yang ketiga, undervolt biasa ya Dengan menggunakan kurva Dengan voltase 0,9V Dan berjalan di 1920MHz Yang mana ini ya Clock stock pada RTX 2060 yang kita punya Video cara undervoltnya ini gue udah buat ya Kalian bisa cek videonya Kalau kalian mau pakai cara ini Dan yang terakhir, yang keempat adalah Extreme undervolt Dimana kita menyetting agar VGA card kita Berjalan dengan konsumsi daya Sehemat mungkin Tapi dengan mengusahakan agar performa tidak berkurang banyak Dengan menggunakan voltase 0,75V Dengan clock di 1680MHz Cara ini juga udah gue buat video tutorialnya Kalau kalian mau coba Kalian bisa cek videonya di deskripsi nanti Jadi untuk tutorial undervolt yang biasa Dan extreme undervolt ada di deskripsi Langsung cek aja Gue juga disini menggunakan monitoring Dari log GPU-Z Langsung aja kita lihat datanya Tapi sebelum lanjut Jangan lupa support dulu GONOMTEK Dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari GONOMTEK Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram Boleh lah follow kami di GONOMTEK Yang pertama ada benchmark dari UNENGINE Dari sini kita bisa lihat Kalau skor tertinggi ada di stock speed Di 3150 Lalu disusul oleh undervolt Yang berjalan di 0,9V Dan juga drag kiri Dan di akhir ada extreme undervolt Dengan skor hanya di 2947 Bencaman selanjutnya kita menggunakan 3D Mark Firestrike Disini juga stock speed masih memimpin Dimana stock speed mendapatkan skor tertinggi 19.876 Lalu disusul oleh undervolt Masih di 19.000an juga Terus drag kiri berada di 18.900an Dan terakhir undervolt extreme Dan terakhir undervolt extreme Yang ternyata masih di posisi terakhir Yaitu 18.117 Selanjutnya kita pakai 3D Mark Time Spy Benchmark untuk DirectX 12 Disini juga masih di posisi yang sama Dimana skor tertinggi masih dipimpin oleh stock speed Di 7690 disusul undervolt 0,9V Lalu drag kiri dan terakhir extreme undervolt Di 6995 Oh iya disini juga ada tambahan Kalau undervolt extreme nya berjalan di 1670MHz Gue kurangin 10MHz dari yang sebelumnya 1680 ke 1670 Karena kalau jalan di 1680 ini crash di Time Spy nya Crash terus akhirnya gue kurangin dan lancar Nah setelah kita membahas skor benchmark Kita disini mulai bisa melihat Dimana undervolt itu bersinar Dimana saat tes Rata-rata konsumsi daya stock speed Itu sangat tinggi sekali Jauh lebih tinggi dari yang lain Yaitu 166W Sedangkan disitu undervolt langsung turun ke 127W Dan drag kiri itu ada di 124W Lalu yang paling hemat Itu ada di extreme undervolt Hanya 88,7W saja Ini dua kali lebih hemat dari stock speed Tanpa mengorbankan performa yang signifikan Skor udah Konsumsi daya udah Nah disini Karena kita udah melihat keduanya Lalu kita lihat value yang dihasilkan Dengan menjumlahkan semua skor benchmark Lalu dibagi konsumsi daya Dengan cara ini baru kita bisa melihat Seberapa tinggi value undervolt dengan cara ekstrim Dimana mendapatkan skor 315 performance per watt Sangat tinggi sekali value nya Lalu disusul oleh undervolt 0,9V Di 240 kurang dikit Lalu drag kiri ada di 233 Lalu di akhir ada stock Stock speed hanya di 185 Bahkan kalau dilihat secara value Undervolt ekstrim ke undervolt biasa Itu masih terbilang sangat jauh Apalagi kalau dibandingkan dengan stock speed Dan juga disini Van kita gak otak atik Jadi emang van ini bener-bener jalan di foul Kita bisa lihat disini Jadi kalau speed fan tertinggi ada di stock Lagu lagi stock ya Dimana berada di 51% Sedangkan drag kiri dan undervolt di 41 dan 42 Dan terendah ada di extreme undervolt Yaitu 33% saja Lalu kita melihat ke temperatur juga Terlihat sekali Kalau extreme undervolt menjadi yang paling dingin 57 celsius dengan hanya menggunakan 33% dari fan speednya Lalu disusul oleh drag kiri ya Lalu undervolt 0,9 volt di 64 celsius Dan terakhir yang paling panas itu adalah stock speed Dimana dia itu 69,5 celsius Itu pun menggunakan fan speednya 51% Nah sebenarnya gue gak mau tes untuk game ya Karena gue rasa dengan data-data benchmark yang tadi udah cukup Tapi pas gue pikir-pikir kayaknya kurang aja gitu Itu kalau gak kita tes ya Jadinya gue tes satu aja ya Satu aja Kita menggunakan built-in benchmark dari Far Cry 5 Nah saat kita coba Rata-rata fps yang didapatkan tidak jauh berbeda Dimana saat extreme undervolt mendapatkan rata-rata fps 108 Dan selanjutnya ada drag kiri dan undervolt 0,9 volt sama-sama di 114 fps Dan untuk stock speed naik dikit di 116 fps Tapi saat kita hitung fps per watt Itu sangat terlihat sekali keunggulan daripada si extreme undervolt Lagi-lagi kalau dibuat output hasil dibagi watt FPS dibagi watt ya Extreme undervolt mendapatkan skor yang unggul Di 2,22 fps per watt Lalu disusul oleh drag kiri Dan ada disitu undervolt masing-masing 0,9 dan 0,91 fps per watt Lalu di yang terendah yaitu stock speed Hanya 0,7 fps per watt Value dari undervolt ini sangat luar biasa sekali Apalagi kalau kalian extreme undervolt Berbicara mengenai biaya listrik kan Pasti ada yang nanya Alah bang bang Paling juga ngurang-ngurang dikit doang gitu kan Nah kita bahas Merujuk dari data yang udah kita buat berdasarkan pemakaian kalian gitu kan Gue pukul rata-rata kalian menggunakan PC selama 8 jam per hari Tapi kan gak mungkin juga full load terus gitu Jadinya gue asumsikan kalian full load PC-nya hanya 4 jam per hari Dan ternyata banyak dari kalian yang tidak menggunakan subsidi di konsumsi listriknya Tapi walaupun setengahnya tetap beban omerintah ya Langsung aja kita cek tabel disini Jadi kira-kira seginilah biaya listrik yang dihasilkan VGA card kalian sendiri Ingat VGA card sendiri Ya tidak termaksud satu PC Seperti CPU-nya atau kipas-kipas segala macam Tidak ini VGA card sendiri Si RTX 2060 Kalau kalian menggunakan extreme undervolt Kalian bisa hemat listrik sampai 50% dari kalian jalan stock speed Atau kalian bisa hemat sampai dengan 30% Kalau kalian meng-undervolt atau mendrek kiri lah yang paling gampang Emang secara nominal gak kerasa Kalau kalian jadi beban republik AKA pakai subsidi Ya tapi kan lumayan gitu kerasa Kalau kalian gak pakai subsidi Dan ini untuk bulanan Terus lebih terasa lagi Kalau kita tarik jangka waktunya yang lebih panjang Tahunan Dimana kalian bisa lebih hemat puluhan ribu Kalau listrik kalian subsidi Dan kalau kalian itu non-subsidi Kalian bisa hemat sampai 100 ribuan Ya elah bang bang Kalau tahunan abasa gitu emang gak kerasa Ya kalau kalian mengingat Effort ya Untuk meng-undervolt itu sangat mudah Atau effortless Alias gampang banget Menurut gue gak ada alasan untuk kalian tidak undervolt Jadi alasan-alasan itu sebenarnya Karena kalian malas aja Jadi tetap lebih hemat itu lebih baik Tadi pengetesan yang udah kita lihat Dari setiap metode Punya kelebihannya masing-masing Kalau RTX 2060 kalian itu jalan di stok Ya kelebihannya Kalian malas gitu kan Gak mau ribet Gak mau ribet tuning Tapi ya memang Lebih panas Dan memakan listrik yang lebih banyak Lalu dikiri Kalau kalian mau meng-undervolt Dan gak mau ribet Tapi ada sedikit pengurangan performa Ya sedikit Saat RTX 2060 di undervolt Kalian bisa mengurangi konsumsi daya Dengan tidak begitu banyak mengorbankan performa Karena speed dari undervolt yang biasa itu Pakai speed stock daripada VGA card kalian Dan di akhir RTX 2060 yang di extreme undervolt Akan menghasilkan temperatur yang lebih dingin Lebih hemat daya Dan secara performa sebenarnya Gak ketinggalan amat Tapi secara performance per watt Atau secara value Itu tinggi sekali RTX 2060 ternyata Masih bisa menghasilkan performa yang oke Dengan konsumsi daya yang rendah Jadi pada intinya Untuk mendapatkan value yang lebih tinggi Jangan jalankan RTX 2060 kalian Tanpa di tuning Dalam hal ini undervolt Terserah Mau cuma pakai yang drag kiri Atau undervolt pakai kurva Ataupun extreme undervolt Karena jelas Banyak sekali keunggulan Dari segi panas yang dihasilkan Sampai mempengaruhi tagihan listrik kalian Dan kalau dari gue pribadi ya Kalau kalian punya RTX 2060 Gue akan lebih mencarankan kalian Untuk undervolt dan extreme undervolt Karena memang secara obrol Terbukti lebih unggul Kalian juga bisa lebih hemat konsumsi daya listrik Jadi kalau kalian belum undervolt VGA card kalian Gak ada salahnya Kalian coba dulu undervolt VGA card kalian Dan gue berharap video ini bisa membantu Menjawab penasaran kalian Jika kalian mau meng-undervolt RTX 2060 Atau mungkin secara umum Semua VGA card yang kalian punya Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat Bolehlah kalian subscribe Gue Namtek Terus share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian juga tau Oh ternyata undervolt tuh Mantap gitu Terima kasih sudah menonton Gue Namtek Sampai habis And always See you Next time Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.